Uret, lundi, gendon, atau engkuk adalah fase larva dari kumbang, bambung, atau yang orang sini bilang, uti-uti. Hama ini menyerang hampir semua tanaman, terutama di akar dan pangkal batang. Ini adalah gambar siklus hidup uret menjadi kumbang, dan kumbang menghasilkan telur, lalu menjadi uret, dan kemudian menjadi kumbang lagi. Kita mulai dari bulan Juni, di bulan Juni sampai bulan Juli, kumbang dewasa akan bertemu dengan pasangannya, dan pada bulan Agustus, dia akan menelurkan telur kumbang. Setelah itu, telur itu akan menetas, kemudian menjalani fase di mana akhirnya dia akan menjadi kumbang dewasa. Dari gambar bisa dilihat, posisi uret di dalam tanah itu naik turun, jadi kadang mendekati permukaan tanah, kadang di bawahnya. Kerusakan terparah terjadi pada saat uret berada paling dekat dengan permukaan tanah. Yaitu sekitar bulan Oktober sampai November dan bulan April, karena pada saat itu, selain merusak perakaran, uret juga menyerang pangkal batang tanaman, sehingga bisa menyebabkan kematian pada tanaman. Setelah mengetahui siklus hidup uret, kita bisa mencari solusi terbaik untuk mengendalikan serangan hama uret. Jadi, istilahnya mengendalikan, kalau untuk membasmi sepenuhnya itu sepertinya sulit, karena itu dari kumbang yang tidak diam di tempat itu saja, tapi kan beterbangan. Jadi, semuanya di tempat ini sudah tidak ada uretnya, nanti kan ada kumbang lagi yang datang. Dan mungkin bertelur di situ, akhirnya menjadi uret lagi. Dan itu hampir terjadi sepanjang tahun dan setiap tahun. Jadi tidak, sekarang di sini bebas uret, tahun depan belum tentu. Apakah di luar bulan Juni sampai dengan Agustus uret tidak bereproduksi? Mungkin saja tetap bereproduksi, tapi seleksi alam tetap terjadi. Jadi, seumama kumbang bertelur di musim hujan, kayak bulan-bulan Desember sampai Januari itu kan, tanah lagi basah-basahnya. Mungkin saja bertelur, terus daya tetasnya itu kan tidak sebaik bulan Agustus. Ya, mungkin seperti itu. Atau bertelur di bulan kayak sekarang, bulan Mei, bulan Juni itu kan panas banget. Bertelur, terus di tanah malah matang telurnya, tidak jadi menetas. Mungkin saja seperti itu. Jadi dibuat siklus, di mana bertelurnya itu, gaya tetasnya tinggi, terus serangannya paling banyak, kayak gitu. Mungkin siklus itu dibuat dari data yang seperti itu. Serangan uret paling parah justru terjadi biasanya di tanah-tanah yang subur. Jadi, naluri orang tua itu, hampir semua naluri orang tua lah, menginginkan yang terbaik buat anaknya. Jadi, kalau saya jadi kumbang ya, pengen anaknya hidup, itu saya bertelur di tempat-tempat yang subur, yang banyak kandungan organiknya. Untuk dijadikan makanan bagi anak-anak saya kelak. Mungkin seperti itu. Jadi, kenapa uret banyak berada di pupuk kandang atau di tanah-tanah yang subur. Kembali ke pengendalian hama uret. Ada beberapa cara pengendalian hama uret. Di antaranya, cara biologis menggunakan, apa itu namanya, saya kurang paham. Terus, menggunakan cara mekanis, yaitu dibacak, sampai uretnya itu kan kalau dicampul atau dibacak itu kan di atas itu, langsung keangkat. Nah, kalau keangkat itu tinggal diambil, lalu dikasih ke ayam atau gimana, atau dibakar. Kemudian, cara kimia. Ya, kita akan membahas yang ini saja, cara kemia. Soalnya, saya berdagang obat kimia. Hampir semua insektisida bisa digunakan untuk membunuh uret. Yang jadi masalah itu kan, uret itu berada di bawah tanah. Jadi, gimana kita menggunakan insektisida itu biar bisa membunuh uret. Jadi, kita harus mengkoordinat yang tepat, menentukan posisi yang tepat untuk pengaplikasiannya. Kayak gitu kan sulit. Kalau kita sudah tahu posisinya uret, buat apa kita pakai insektisida lagi? Kanti kita tinggal ambil saja, langsung kita bunuh kayak gitu kan. Itu kan kita tidak bisa melihat di mana uretnya. Terus, tapi kita harus mengendalikan uret itu. Nah, itu kan akhirnya kita menggunakan insektisida. Insektisida slow release, istilahnya kayak gitu lah mungkin ya. Kayak furadan, marshal, itu yang bentuknya granul. Biar kalau ada air, dia akan mengeluarkan, melepaskan racunnya. Ada air, terus racunnya luntur, jadi aktif kayak gitu. Terus ada uret dekat situ, dia mati uretnya. Mungkin seperti itu. Kalau hampir semua insektisida lah mati lah. Semua yang insektisida yang murahan aja. Kayak sidametrin. Nah, ini ada uret, kita siram pakai sidametrin, pasti mati. Ya. Kata-kata kalau sudah kebal banget itu, sudah punya ilmu pancasona, mungkin tidak mati. Nah, itu masalahnya itu seperti itu. Uretnya tidak kelihatan, tapi kita harus mengendalikannya. Jadi kita gunakan insektisida. Insektisida macam furadan, marshal, atau regen granul. Di tempat saya, furadan sudah tidak mempan untuk mengendalikan hama uret. Ya, kemungkinan pertama, itu furadannya palsu. Yang kedua, dosisnya kurang. Yang ketiga, tidak ada air. Ya, kembali ke furadan itu kan cuma pasir yang dilapisi oleh racun itu ya. Jadi, racunnya itu lepas kalau ada air. Jadi, kalau belum ada air, ya masih kayak gitu aja. Jadi, tanah-tanah di sekitar furadan itu belum beracun. Ya, mungkin seperti itu. Kemungkinan lain adalah, uretnya sudah sangat kebal. Jadi, sudah bertahun-tahun menggunakan furadan. Akhirnya kan anak cucunya sudah kebal terhadap furadan. Mungkin seperti itu. Ya, kalau sudah benar-benar kebal, itu baru perlu menggunakan dosis yang lebih tinggi. Misalnya, marshal. Kalau cuma karena tidak ada air, itu jadi furadannya tidak aktif, ya tinggal disiram aja. Ya, nanti kan furadannya luntur, terus tanah-tanah di sekitar uret dan itu jadi beracun. Jadi, uret yang berjalan di sekitar tanah itu akan keracunan. Ya, mungkin mati atau naik ke atas lah. Jadi, tidak petah di bawah tanah. Uret tempat saya itu besar-besar banget seukuran jempol kaki. Tidak seperti uret-uret yang lain. Dulu, waktu saya masih kecil itu, kalau mahrib itu kan sering main pakai itulah. Nyari udi-udi orang sini bilang. Kalau orang kota ya mungkin kumbang atau apalah. Kalau saya nyebutnya udi-udi. Itu kalau mahrib ya, kita pakai cabai. Kita taruh di pohon cabainya dikosok-kosok-kosok kayak gitu ya. Di pohon, mahrib-mahrib. Kalau dulu sambil nyanyi-nyanyi, ya udi-udi ibu kayak gitulah. Kalau sebenarnya sih nyanyian itu nggak pengaruh apa-apa ya. Tapi ya dulu percaya kalau nyanyi-nyanyi kayak gitu terus kumbangnya pada datang. Nah, itu ternyata itu kan indukan-indukan dari uret itu. Nah, udi-udi itu ternyata ada yang kecil emang. Yang coklat yang kecil itu ada. Mungkin dari yang kecil itu menghasilkan uret yang kecil. Sedangkan udi-udi yang besar, ya kalau kita menyebutnya itu udi-udi kebo. Itu ya menghasilkan uret yang besar. Jadi ya, uret besar sama uret kecil itu memang indukannya sudah berbeda. Bukan karena uret kecil terus makannya banyak banget, terus jadi besar. Seperti itu, memang indukannya sudah berbeda. Ya, kayak kambing kalau makan banyak banget ya tetap kambing nggak mungkin seukuran kuda. Kayak gitulah. Kecuali kambingnya itu memang varietas besar seukuran kuda. Jadi kalau uret yang besar memang dari indukan kumbang yang besar, uret yang kecil dari indukan kumbang yang kecil. Ya, semaksimal-maksimal ukurannya ya bisa dibayangkan lah. Kalau uret yang kecil, mentok-mentoknya ya segitu. Kayak gitulah. Di siang hari kumbang-kumbang itu kurang begitu aktif. Atau bisa dibilang tidak aktif lah. Cuma tidur di bawah daun atau di apa. Kayak gitulah di pohon-pohon kayak gitu di bawah daun. Ya, itu kalau kita telaten, kita ambil satu persatu, lalu kita bunuh, kita injak ya akan mengurangi populasinya lah. Tapi kalau untuk menghabisi semua, untuk menghabiskan semua populasi itu sepertinya tidak mungkin itulah. Ya, itu kalau dari pengendalian dari indukannya. Insektisida paling ampuh yang bisa digunakan untuk membasmi hama uret. Semua insektisida mungkin ampuh ya, tergantung kita menggunakannya. Kalau bisa di, kalau kita katakan paling ampuh marshal. Di sana kan belum tentu ada marshal, adanya furadan. Ya, tinggal kita menggunakan furadan dengan cara yang tepat. Harus ada airnya, ya baru aktif, baru rajunya luntur kayak gitu. Atau tidak ada furadan, tidak ada marshal, adanya apa ya. Sedametrin ya, atau insektisida cair yang lain. Ya, tinggal di, apa, tarutkan dengan air, disiramkan ke tempat yang kita curigai ada uretnya. Kalau airnya sampai ke bawah, ya uretnya pasti matilah. Jadi, tidak meluluh, harus furadan, harus marshal. Ya, seadanya aja lah, insektisida apa saja itu kalau mengenai kulit uret, uretnya pasti matilah. Ya, tergantung kalau kita menggunakan furadan atau marshal itu kan efeknya lumayan lama di tanah. Nah, kalau kena air, luntur, kena air, luntur itu kan lama. Nah, kalau sidametrin disiram, uretnya mati, efeknya itu paling beberapa hari kan udah hilang. Nah, mungkin ada uret datang lagi, lah itu bisa menyerang lagi. Ya, mungkin seperti itu kelebihan dari insektisida granul dibanding dengan insektisida yang berbentuk cair. Ya, mungkin sekian aja dulu video dari saya. Terima kasih sudah mampir di channel saya.